Pemiru menegak polda sumut AKBP akhirudin Hasibuan kini sedang menjadi sorotan publik. Usai membiarkan anaknya Aditya Hasibuan mengandai bahwa siswa bernama Ken Admiral di depan matanya. Kini tak hanya jabatan dan kekayaannya disorot, gudang solar miliknya yang disebut ilegal pun juga jadi perhatian. Diimpun dari tribun Medan.com, gudang solar yang diduga milik AKBP akhirudin terletak tidak jauh dari kediamannya. Caranya hanya beberapa meter dari rumah perwira polisi ini di jalan karya dalam ke lurahan Helvetia Timur, kejamatan Medan Helvetia, kota Medan. Pada foto yang beredar tampak ada sebuah bangunan berwarna kuning, sementara bangunan tertutup rapat oleh gerbang yang terbuat dari seng. Menariknya lurah Helvetia Timur, kejamatan Medan Helvetia, Teguh, terkesan menutup-nutupi soal dugaan gudang solar oplosan yang diduga milik AKBP akhirudin Hasibuan. Saat diwawancarai soal kepemilikan diduga gedug solar oplosan, Teguh langsung mengelak dan menyalakan sepeda motornya. Bahkan ia buang badan dan meminta awak media mewawancarai kepala lingkungan sekitar. Meski di hadapannya ada awak media, Teguh langsung tancap gas seolah-olah ingin menabrak awak media yang mewawancarainya. Kepala lingkungan 10 Kelurahan Helvetia, kejamatan Medan Helvetia, Muhammad Ridwan, tidak bisa menjelaskan perihal gudang itu dengan alasan dirinya baru mencapat. Sementara seorang warga yang berada di sekitar lokasi membenarkan gudang tersebut milik AKBP akhirudin. Gudang solar itu sudah lama beroperasi, dirinya kerap melihat kendaraan keluar masuk dari bangunan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! AKBP Acirudin Hasibuan kabur lewat pintu gelap Polda Sumut Usai diperiksa sampai larut malam pada, Jumat 28 April 2023. Ia diperiksa terkait dugaan menerima gratifikasi atau setoran dari bos gudang minyak ilegal yang satu baru ditemukan di Jalan Guru Sinumba Raya, kejamatan Medan Helvetia. Gelagat aneh Lurah Helvetia Timur langsung kabur ditanya gudang solar AKBP akhirudin Hasibuan. Sosok Lurah Helvetia Timur, kejamatan Medan Helvetia, Teguh sangat mencerigakan ketika ditanya mengenai gudang solar milik AKBP akhirudin Hasibuan di Jalan Karya Dalam. Saat diwawancarai pada Rabu 26 April 2023 petang kemarin, Teguh yang ada di lokasi rumah AKBP akhirudin Hasibuan buru-buru kabur. Dia sibuk menyalakan motor untuk kabur menghindari awak media. Setelah motornya menyala, dia pun kabur meninggalkan lokasi. Sementara itu, Kepala Lingkungan 10 Kelurahan Helvetia, kejamatan Medan Helvetia, Muhammad Ridwan, justru mengaku tidak tahu ada gudang solar begitu besar di pinggir jalan tak jauh dari kediaman AKBP akhirudin Hasibuan. Padahal, kata warga, hampir saban hari banyak kendaraan mondar-mandir di gudang solar yang dipanggari seng tersebut. Belakangan terungkap bahwa sumber kekayaan AKBP akhirudin Hasibuan diduga berasal dari gudang solar yang ia kelola. Gudang solar itu berada tak jauh dari rumah pribadi AKBP akhirudin di Jalan Karya Dalam, Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Di sana perwira polda Sumatera Utara itu selama ini kerap melakukan aktivitas bongkar muat solar hingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah warga yang diwawancarai tribunmedan.com mengatakan selama ini kerap tercium bau solar menyengat dari gudang solar milik AKBP akhirudin Hasibuan. Selama ini warga tidak ada yang berani mempertanyakan gudang solar itu. Mereka takut karena sang polisi dikenal arogan. Warga pun merasa heran kenapa selama ini gudang solar sebesar itu bisa lolos dari pantauan aparat penegak hukum.